5,8 tahun, betul Saka? Apa yang meninggal itu? Kenal lah. Dari kedua parban saya tidak mengenali semuanya. Toh samping-sampingan kagak kenal itu kayak gimana ceritanya. Tata, di tim Pialianti mengatakan bahwa Saka Total yang masih di bawah umur tidak bersalah. Saya yang berada di ruang sidang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan alasan ya, mas. Karena tidak mungkin Tori melakukan bersangka. Oke, halo teman-teman kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang layu viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini gue masih ngebahas tentang korban salah tangkep. Ada yang bilang dia korban asli dan ada yang bilang ini korban salah tangkep. Dia adalah Saka yang baru keluar dari penjara yang katanya korban salah tangkep. Ya, mari kita bongkar apakah dia korban salah tangkep atau dia emang korban beneran. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa lagi sekalian klik dulu tombol subscribe-nya yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Buat teman-teman yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga kalau ingin teman-teman komentarnya diwacakan setiap akhir video, kalau teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Karena di situ kalian bebas berkomentar apapun untuk disampaikan kepada penonton setiap akhir video. Yaudah, gak usah perlahan-lahan kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Oke, ini dia videonya. Kita langsung aja kita mulai. Kamu ditahan selama 8 tahun, betul Saka? Saya ditahan 8 tahun, saya ditahan 4 tahun kurang. Oke. Karena ada remisi. Anda ditahan 4 tahun kurang ya, karena ada remisi. Baik, saya langsung tanya saja kepada Anda, Saka. Saya kenal ya. Pihak kepolisian terus memburu ketiga DPO dari kasus meninggalnya Vina dan Eki. Saka, apakah kamu pernah mendengar nama Andi, Dhani, dan Pegi atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga gak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu, malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Dia gak tahu, gak kenal itu gimana ceritanya ya. Nanti gue tampilin fotonya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi video klarifikasi dia yang kedua. Kita harus dengerin dulu klarifikasi dia yang kedua apa nih. Kalau lebih juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat situ. Saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Di malam itu. Di malam Tenggung-Tenggung-Tenggung itu, Saka ada di rumah. Di mana Pak Jadon aja saya gak ada di situ. Masakah kenal gak sih sama Eki dan Vina itu korban yang meninggal itu padanya? Dari kedua korban, saya tidak mengenali semuanya. Ikat, gak kenal ya. Kita dengerin gak kenal. Gak kenal. Gak kenal. Satupun. Satupun saya tetap mengenali. Masakah bisa dijelaskan pada saat masakah ditangkap di BAP, di apa itu masakah seperti apa sih? Saya sebelum bertangkap, saya disuruh sama paman, musim bengsin. Disuruh paman. Sama aslinya paman juga. Habis musim bengsin, saya mau nganterin motor. Motornya paman itu. Pas barunya B, mau nganterin motor, udah ada polisi. Saya datangin, saya kaya di situ-situ niat, cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga, tanpa sikap apapun. Gak ada penjelasan apapun. Langsung di bawah. Sampai di foresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dipikirkan, disiksa, segala macam. Sampai sitrum. Terus akhirnya masakah ngaku? Yang mukulinnya siapa? Yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang netrum itu anggota polisi semua. Namanya saya gak tahu. Terus akhirnya ngaku masakah? Akhirnya ngaku juga. Kenapa ngaku? Atau gak kuat, apa gimana? Akhirnya ngaku juga itu kartu terpaksa. Nah, terpaksa udah gak kuat gitu. Udah gak kuat lagi. Oke. Jadi mau dibilang dia di sini gak kenal ya. Yang gue garis bawahi, dia gak kenal Eki sama Vina ya. Tapi gue gak menutup kemungkinan. Kalau polisi di Indonesia, ini salah tangkep ya. Namanya juga hukum ini dijalankan oleh manusia. Dulu juga pernah ada video yang viral. Ataupun berita yang viral. Dimana ada korban salah tangkep yang di mata Nazwa. Kalau kalian tahu, ada korban salah tangkep di mata Nazwa. Ya, mungkin kasusnya sama. Karena dia disiksa buat ngaku. Akhirnya dia ngaku lah. Karena polisi gak akan berhenti menyiksa ketika lo gak ngaku ya. Cuma polisi Indonesia yang bener-bener bisa buat lo ngaku. Walaupun lo gak bermasalah, lo harus ngaku juga. Karena dipukul, disetrum, kurang apa lagi sakitnya ya. Tapi gue gak menutup kemungkinan. Tapi disini yang gue tulis bahwa kenapa dia bilang itu gak kenal Vina sama Eki ya. Nah, kalau kita lihat foto ini. Kita langsung aja ke foto ya. Saya katakan yang sudah bebas. Ternyata mirip yang dengan temannya almarhum Vina, almarhum Eki. Nah, disini dia foto bareng. Tuh, samping-sampingan kagak kenal itu kayak gimana ceritanya. Ini foto bareng, tapi gak kagak kenalan. Ini belakang. Belakangan lo ya. Dan kalau kita lihat komentar. Pas diwawancarai, bilang gak kenal. Tolong tag akun Hotman Paris. Beda orang kali. Ini gak mungkin beda sih. Ini harusnya sama. Apa bisa beda? Cuma ini emang agak lebih kurus aja sih yang ini. Oke, lanjut lagi next. Dia bilang salah tangkap. Iya ya, kok bisa dibilang gak kenal? Iya, saat diwawancaranya dia mengakui tidak tahu XTC. Tidak mengenal 3DPO. Tidak mengenal almarhum Vina dan almarhum Eki. Nah, oke. Nah, disini gue pernah melihat ada komentar yang sebelumnya bahwasannya. Bang, ini kan cuma editan gitu kan. Ada yang bilang, bang ini cuma editan. Lah, itu editan. Oke, kita lihat foto fullnya itu seperti apa. Foto fullnya itu seperti ini. Ini mirip persis dari postur tubuh. Dari model rambutnya itu plek-ketiplek gak berubah. Modelnya, ya. Modelnya masih sama. Disini foto almarhum Vina dan almarhum Eki bersama temen geng motor XTC, ya. Gak kebayang kasus dari 2016-2024 belum terungkap lakunya. Bantu ungkap lakunya ada di mana. Nih, ya. Ini jejak digital ada, ya. Dan dia juga ketangkepnya karena dia nganterin motor, gitu. Ya, dan dia ditangkep. Hmm, bingung sih. Bingung, bingung. Dan ibu tadi bilang pengacaranya, ya, dia korban salah tangkep. Oke, kita coba lanjut lagi dengerin klarifikasi dari ibunya tadi, ya. Oke, kita lihat dulu berita dia pada tahun 2016, ya. Pada dia di proses hukum. Nah, ini dia. Kuasa hukum salah seorang terpidana, Saka Tatal, kasus pembunuhan sepasang kekasih Eki dan Vina, mempertanyakan dua saksi yang sampai sidang terakhir belum juga dihadirkan. Penasehat hukum terdakwa Saka Tatal, Titin Priyalianti, mengatakan bahwa Saka Tatal yang masih dibawa umur tidak bersalah. Dan pihaknya mempertanyakan dua saksi, yaitu atas nama Aeb dan Dede, yang sampai sidang terakhir belum juga dihadirkan. Si Aeb dan si Dede yang menjelaskan Saka Salah Rinsi dalam BAP menjelaskan secara rinsi. Nih, ciri pelakunya begini, sisiran rambutnya begini, tingginya sekian. Itu tidak pernah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Padahal, keduanya merupakan saksi kunci yang mengetahui detail kejadian. Bahkan, konon mereka mengetahui semua para pelakunya. Untuk itu, pihaknya yakin bahwa kliennya Saka Tatal tidak bersalah dan akan difonis bebas. Johan Cerebon Rastisi melaporkan. Dengarkan, keterangan terdakwa lebih dahulu. Wah, rumit sih ya. Rumit banget ini ya kasus ini ya. Di satu sisi ada foto dia. Nggak tahu itu dia apa nggak, tapi ini plek-ketiplek itu mode rambut dan wajah nggak jauh beda gitu ya. Dan ada satu foto lagi yang beredar bahwasannya dia. Kalau ini gue masih ragu nih foto yang ini ya. Kita langsung aja ke fotonya. Katanya, ini foto Saka Tatal ya. Yang kamu nggak kenal siapa, Cil? Sama anda seperti bicara di bawah tekanan, air, api, dan elemen lainnya. Semenyumanmu manis-semanis kurma. Satu, Saka. Lu juga korban dan real. Relah dijeruji. Dua, baru pertama kali tahu pelaku salah tangkap. Tidak ada pembelaan dan rela jalankan hukuman. Tiga, itu ibu yang diwawancara kok merasa bisa saja? Padahal anaknya jelaskan bahwa korban salah tangkap. Distrum dipukul, om-om baju coklat yang salah satu siapa? Nah ini, kalau ngeliat dari fotonya sih, plek-ketiplek sih mode rambut sama ya. Walaupun wajahnya emang beda gitu ya. Yang ini agak gemuk. Yang di sana tadi kurusan gitu ya. Tapi mode rambut plek-ketiplek sama gitu ya. Dari tekstur bentuk rambutnya. Oke, kita coba lihat komentarnya saja. Itu bukan Saka dan beda wajah. Ya beda bu, 2016-2004 kan banyak perubahan. Emang mau tinggal jadi bocil terus? Bener sih. Si ini aja si Egi yang kita curigain aja wajahnya udah beda ya. Saat ketemu dengan polisi. Bener, bener, bener. Next, yang mana Saka dan juga pake baju warna apa? Biar dicocokkan dengan wajahnya yang sekarang. Yang jaket warna biru kegelepan. Nah, biru abu-abu, biru luntur lah ya. Next. Waduh, ini yang salah tangkap katanya. Tapi satu geng dengan tersangka lain. Fix ini mah. Yang kupingnya bolong, terjangkau DPO. Katanya gak punya motor sama sekali lah. Terus, ngisi bensin pake motor siapa dong? MTR tetangga. Iya juga sih. Cuman tadi kayaknya dia bilang dia ngantar motor deh ya. Tapi kok dia bisa bawa motor? Kita muncul statement yang udah di luar-luar otak nih. Gue juga udah bingung nih. Gue bingung banget. Gue bingung banget. Ini kasus aneh banget. Dia salah tangkap. Dia gak kenal. Tapi ada foto yang paling mirip itu yang ini sih. Yang paling mirip itu yang ini temen-temen ya. Ini mirip banget. Mirip persis. Cuman bedanya ini gemukan. Ini kurus. Dan model rambut toh masih sama. Ya, lehernya juga sama gitu ya. Oh, ini kan foto lama ya. Makanya agak-agak beda gitu. Ini foto lama. Ya, tau lah. Kamera-kamera tahun 2014-2016 itu Nokia kayak gimana sih? Iya juga ya. Bisa jadi nih ya. Bisa jadi. Ini mirip banget sih. Persis ini ya. Oke, kita dengerin pembelaan ibunya. Karena sejak awal seperti teman-teman ketahui, teman-teman yang ketahui, dari awal sidang ini sudah tertutup. Baik di sidang anak maupun sidang dewasa. Di sidang tertutup. 2017 yang lalu saya pernah menyatakan kalau ini para terdakwa yang ada di dalam sini bukan pelaku. Saya ingat betul berulang kali saya katakan itu. Saya ingat betul ketika ponis seumur hidup disampaikan. Saya kecewa karena apa? Faktanya dalam tuntutan, korban menyatukan di dada, bidang perut, tetapi dari hasil vicu maupun otopsi, tidak ada luka akibat benda tajam. Itu fakta pertama. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban, yang dijembreng di persidangan, itu masih utuh ya Pak ya? Iya, jodoh. Saya komunikasikan kembali, Bapak Jody melihat masih utuh? Iya. Bapak masih utuh ya, yang ada di rumah sidang. Ibu masih utuh melihatnya? Iya, masih utuh. Masih utuh. Tidak ada bekas bolong samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai. Pendek dan samurai panjang. Atas nama Eki. Atas nama Eki. Karena dituntutan yang bisa berpakaian. Jadi itu kenapa kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalam, bukan pelakunya. Ada salah tangkap atau bagaimana? Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum saja sudah sangat jauh berbeda. Ibu ini punya statement yang dimana ini karena kecelakaan. Beda nih sama netizen-netizen dan kepolisian dan ya keluarga Vina. Tapi wajar. Gue bisa mewajari karena dia juga kuasa hukum. Dan ya tentu saja dia ngebela sosok kliennya. Tapi dia punya pengakuan di mana tidak ada luka di situ ya. Yang disampaikan di BAP. BAP itu maksudnya kayak ini ya, berkas ya. Di berkas itu. Pengadilan menentukan dari bekas-berkas yang ada gitu ya. Tapi nggak ada. Dan pada waktu di tahun 2016, kok kesaksian yang buat BAP ini nggak dihadirkan gitu kan. Yang jadi bahan pertanyaan pengacara ini. Jadi pengacara ini punya statement kuat lah ibaratnya ya. Satu, kesaksian yang bilang sosok ini adalah pelakunya, dia nggak datang. Kedua, tidak ada pada saat otopsi, tidak ada luka-luka yang dimaksud. Terus gimana gitu maksudnya? Polisi sama si Linda, apa kerjasama nih? Pada waktu kerasukan gitu kan. Emang sih, kerasukan tidak bisa kita ambil bukti yang kuat gitu secara hukum ya. Nggak ada bukti kuat. Terus itu kayak gimana? Puyang kan? Apakah sosok ini adalah bener? Atau bukan gitu? Tapi jejak digital ada fotonya si Saka. Itu gimana ceritanya? Tapi Saka ngakunya dia nggak kenal sama sekali. Aneh banget ya. Nah, bahkan kalau kita coba ke komentar sekali lagi, di sini ada tulisannya, ada foto Saka sama Eki dan Vina. Jejak digital nggak pernah bohong. Ya, bener. Bener banget. Jejak digital itu nggak bisa bohong. Itu jelas banget loh. Dan plek-ketiplek gaya rambut kagak berubah tuh ya. Wajah oke lah berubah. Karena ya kamera dulu kan agak burik-burik gitu ya. Jadi nggak bisa sedetail sekarang gitu. Dan dia membuat pengakuan lagi saat masuk di podcast bahwasannya 8 orang itu semua hanya korban salah tangkap atau menjadi gambing hitam. Apa kerjasama dengan hantunya si Oh no ya, si Vina. Dengan Linda nih. Kita dengerin ya. Masih yang tidak berdasarkan hasil otopsi. Ya. Saya jawabnya ya. Kenapa saya punya keyakinan yang 8 sudah difonis itu bukan pelaku. Bukan. Seperti tuntutan jaksa. Kok bisa begitu? Nah. Kok bisa gitu? Ya. Satu. Satu. Hasil otopsi tidak pernah menyatakan ada luka tusuk. Otopsi lagi ya. Luka tusuk. Tidak harus luka tusuk. Tapi yang ada di berkas tuntutan luka tusuk. Luka tusuk. Ya. Oke. Kemudian konstruksi jaksa sudah dituntutkan kan. Eki lewat dikejar. Iya. Sedangkan kondisinya tidak memungkinkan warung itu ada di gang. Kemudian penetapan 8 pelaku ini diyakini oleh orang tua korban setelah dia datang ke tempat berkumpulnya anak-anak ini pukul 14. Kemudian dia menerima informasi pukul 15 anak-anak itu sudah berkumpul dengan dasar cerita dari Aib dan Dede yang tidak pernah dihadirkan di sidang. Padahal dia yang nunjuk anak ini lho pak yang ngejar motornya yang bapak maksud. Putitin Dede dan tidak pernah dihadirkan di persidangan padahal dia yang menunjuk ini. Putitin, Pak Yusuf, Mas Insan saya pikir kita harus lengkapi informasinya. Tadi adalah simpulan yang saya baca terkait dengan penyebab kematian matrizki ludiana. Sekarang kita baca simpulan penyebab kematian matrizki ludiana. Ternyata Oh beda nih. Beda ini. Cara kematian dialami oleh jenazah Fina sesuai keahlian saya berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam adalah kematian tidak wajar dikarenakan ditemukan tanda-tanda trauma tajam dan tumpul pada jenazah Fina. Ada tajam ya? Ada tajam ya. Saya kembali ke Ibu dulu. Nah, tadi Ibu, tadi Vilo. Ya, oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Sepanjang yang Ibu ketahui selama persidangan itu ketika bicara tentang luka tusuk tuntutan dari jaksa itu menyangkut kondisi tubuh almarhum Muhammad Rizki atau menyangkut tubuh almarhum Fina? Muhammad Rizki. Ini Ibu, kadang-kadang ada nih Ibu ya. Di persidangan dalam berkas tuntutan disebut Muhammad Rizki pada tubuhnya ditemukan luka tumpul. Padahal hasil otopsi hanya menyebut luka tumpul. Luka tumpul dan lecer-lecer. Dan lecer-lecer. Bagaimana dengan almarhumah Fina? Pada tubuhnya dalam berkas tuntutan disebut mengalami luka apa? Tidak tergambar lebih ini. Kita setelah membacakan ini caksi memberikan keterangan itu tidak tergambar secara detail. Hanya membacakan. Tidak tergambar secara detail. Tidak tergambar terlalu sensitif. Saya pikir itu juga sudah ada di direktori putusan makam agung. ada di surat di surat dakwaan lengkap itu ada. Hasilnya. Ini Mas Reza mohon mentanyakan kalau saya ya maaf nih Mas Insan terlepas boleh atau tidak boleh ini menyangkut hal yang 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 sangat personal yang sensitif yang menyangkut harkat martabat kemanusiaan. Saya tidak tidak akan sanggup menyebut yang satu itu. Apa itu? Apa Gis? Ini terkait persoalan apakah kalau menurut almarhumah fina itu ada perdarahan ya? Di situnya. Saya tidak masuk ke situ ya. Saya memilih berfokus pada masalah luka saja. Luka tusuk, luka pada dalam tuntutan luka tusuk di tubuh eki. Kan yang ditusuk eki. Tapi di hasil visum tidak tergambar di baju yang dijembreng di depan persidangan juga tidak tidak ada bekas robekan luka tusuk. Bagaimana Pak? Baru dibuka? Ada tes DNA-nya waktu itu tidak? Tidak dilakukan sama sekali. Itu yang sebenarnya Pak Yusuf saya katakan kepada review-mu kalau memang tidak mungkin dilakukan pemeriksaan DNA baik itu di tingkat POSEC maupun Polresi ya naikkanlah ke Polresi kalau tidak mungkin juga naikkan ke Barresi maupun Polresi Pusing Pusing Sekarang lebih ke persoalan kita mengkonstruksi apakah tiga orang yang sekarang sedang getol Polresi karena kan mereka juga tidak berada dalam peristiwa ini bagaimana mereka meyakini mereka kenal Tadi saya pikir karena mereka satu circle per temanan kan polisi nangkep karena satu circle kok beda ini kok klarifikasi bunya beda gitu ya sama klarifikasi polisi dengan bukti-bukti yang ada gitu ya kan dalam gang motor itu ya masa sih gak kenal satu sama lain walaupun mungkin tidak dalam terlupa seronel banget tapi tahulah ini namanya ini rumahnya dimana pasti gak tau sih bu kan itu juga yang bikin polisi bilang bahwa kami susah untuk mendapat yang tiga ini karena selama ini gak ada yang kenal nama aja cuma kenal nama nama gaul nama pergaulan gitu kan kalau saya sih bicara gang motor itu dilapirkan dimunculkan sebetulnya kalau dari keterangan saksi awal yang memakai jaket itu almarhum ada di BAP nya yang memakai jaket gang motor itu yang dianggap lawan gang motor oleh Egy dan kawan-kawannya itu almarhum kenapa ibu bawa kesini kan saya baca pas malam jadi karena saya pakai itu saya baca lagi kenapa di bawa ke obrolan kita di diskursus saya kan merekonstruksi kembali apa yang terjadi Pak berarti memang ibu bersiap diri untuk ini diperbincangkan ini sebenarnya perjuangan saya dari tahun 2016 saya kembali ke kesimpulan perjuangan kayak kasus ini ya copy cnid tapi kalau copy cnid kan enak gitu jelas semua gitu pelaku-pelakunya filmnya itu dokumenter cuma ini kan kita gue kemarin nonton di bioskop ya karena gue juga penasaran karena kan gak ada nih saat gue cari di internet kagak ada gue akhirnya nonton di bioskop filmnya itu film sih gak bisa kita ambil garis bawah beda dengan kasus yang sebelumnya cyanida gitu copy cyanida dengan dokumenter enak nih kita kalau di wawancarai 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 kan gampang tuh nyari titik garis tengahnya ini film dan ini kok beda banget ini ya foto dengan yang pengacara sampaikan pengacara tim ini ya pelaku itu lah ya kok beda gitu ya ini kan sudah ingkrah pembunuhan berencana tapi ibu tidak yakin tidak yakin nah informasi dia tetap pendirian dia dia tidak yakin itu pem u an gitu kan berencana gitu kan dia tidak yakin teman-teman dan ibu ini buat statement lagi yang menarik statementnya ada lagi ini videonya 2016 dan saya sudah juga kemana-mana sudah kita berharap ini kita kasusnya menjadi perhatian cuman waktu itu bentengnya luar biasa kita tidak bisa tembus termasuk kita juga mendapat perlakuan yang tidak nyaman ketika di dalam ruang sidang ada salah satu anggota kepolisian yang diminta menjadi saksi di ruang sidang itu pada saat setelah memberikan keterangan itu membanting pintu di depan pengacara di depan hakim di depan jaksa dan kita yang berada di ruang sidang itu tidak bisa berbuat apa-apa membanting pintu sambil tangannya menyodorkan jadi menunjuk ke terdakwa dia mengancam tapi bahasanya kita tidak jelas itu keluar dari ruang sidang sambil membanting pintu dan kita menyaksikan semuanya jadi sejak awal di ruang sidang aja terjadi peristiwa seperti itu yang membuat kita tidak nyaman tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa termasuk di hadapan majelis hakim dan di hadapan jaksa lalu lantas hari ini ini seperti apa saat ini yang kembali viral dan menjadi atensi dari mobil sport kita sederhana saja sebagai masyarakat tentu saja kita berharap ini bisa terang-benderang tapi itu tugas siapa silahkan masyarakat sendiri yang menilai kita sudah menyodorkan fakta saya menyodorkan fakta di persidangan seperti ini siapa yang harus menjadikan perkara ini jadi terang-benderang jadi dia tertekan juga pada waktu persidangan dan persidangan ini tertutup katanya sih seperti itu ya yang berita beredar dan kalau kita masuk ke komentar kasus ini tergiring dari suara arwah Vina yang masuk ke Linda bilang 12 orang kalau seumpamanya pelakunya 2 orang tetap akan mencari 12 orang kan karena suara arwah Vina petunjuknya enggak sih iya juga sih bisa juga suara arwahnya Vina jadi gini suara polisi ngumumin itu pertamanya kecelakaan ya teman-teman oke dan polisi emang udah curiga di awal cuma dia enggak mau ngebahas ini biar kasus ini mungkin cepat selesai dan pada waktu itu gue udah lama banget emang suaranya si Vina itu viral banget dan polisi langsung nge-otopsi jasadnya si Vina dan ternyata pada waktu di-otopsi boom ya itu bukan kecelakaan biasa tapi emang ada kejanggalan gitu ya dan emang aneh juga sih kecelakaannya jatuh nih dan 2 orang sekaligus itu langsung mening meninggal gitu kan itu aneh banget gitu dua-duanya gitu langsung ya harusnya ada 1 orang yang enggak separah itu gitu temen-temen ya dan arwahnya si Vina yang menjadi kasus ini terangkat lagi gitu ya saat diperiksa bener ya kejadiannya seperti itu tapi ya enggak tahu lagi karena hukum di Indonesia enggak percaya hal-hal seperti ini tapi setelah diselidiki ya menyata bener lanjut lagi dan ini klarifikasi dari pengacaranya si Vina menurut saya sih mereka menyatakan kejanggalan sejak awal adanya penangkapan itu ya yang dianggap bahwa klien itu tidak bersalah tapi itu menurut saya bukan alasan ya mas karena tidak mungkin Tori menetapkan tersangka sampai majelis hakim juga memponis bersalah mereka kalau memang tidak ada bukti yang kuat kemudian ada bahasa tadi saya dengar mereka sudah luka-luka atau dianiaya oleh orang tua atau diduga orang tua itu menurut saya tidak pantas juga pembicaraan seperti itu mas kenapa baru sekarang sebagai lawyer mengungkapkan fata-fata yang tidak sesuai kenapa tidak 8 tahun yang lalu nah itu dia Mbak Putri apakah 8 tahun juga fakta-fakta yang sama juga diungkapkan kah oleh pengacara dari para pelaku ini di pesidangan saya kurang paham mas karena kami memang belum menangani saat itu kami tidak turut tentang mendampingi baik-baik nah terkait dengan saat ini kan kita ada kemudian kasusnya kan semakin semakin apa ya banyak versi lah yang pengacara dari para terpidangnya sudah mengatakan demikian kemudian juga polisi ngomongnya demikian masih berusaha ada tiga Hotman Paris juga kemarin bilangnya bahwa oke ada kejanggalan nah dari pandangan Anda sendiri melihatannya bagaimana apakah memang benar-benar ada kejanggalan dalam penanganan kasus FINA ini ya kalau kita melihat dari proses 8 tahun yang tidak terungkap tentunya pasti ada kejanggalan apalagi faktor-faktor tersebut didapat dari keterangan para tersangka yang saat ini sudah menjadi terpidana yang pembuktiannya adalah unsurnya terpenuhi kan majelis hakim menetapkan mereka itu hukuman memutuskan hukuman menjatuhkan hukuman seumur hidup 7 orang dan 1 orang 8 tahun itu kan berarti sudah sesuai dengan alat bukti fakti keterangan dari pihak-pihak lain kan begitu karena tidak mungkin kalau kita membahas kejanggalan kenapa 8 tahun tidak terungkap itu tidak ada kejanggalan saya yakin itu ada kejanggalan kenapa kalau sulit sekali kan didapatnya DPO itu kan hasil dari keterangan para pelaku sebelumnya nah tiba-tiba keterangan itu dicabut saat dilimpahkan sejak saat untuk 3 orang tersangka lain yang tidak ditangkap ya tentunya janggalan sekali menurut kami sama janggal ada apa ini gitu kalau dari Kompolna sendiri menyatakan atau dari pihak kepolisian setidaknya melaporkan Kompolna sendiri mengatakan bahwa biasanya dalam kasus-kasus seperti ini begitu ketika kemudian sudah ada yang dipidana begitu ya sudah terpidana meskipun belum semuanya dan juga ada rotasi dalam tubuh kepolisian memang biasanya kasus-kasus ini akan apa ya sedikit demi sedikit terabaikan begitu lah nah dalam pandangan Anda apakah faktor ini berperan lebih banyak atau ada dugaan-dugaan lain yang sebenarnya berperan lebih banyak terkait dengan masih buruknya tiga pelaku ini ya kalau seperti itu bisa jadi apa yang dikatakan Kompolna itu bisa jadi benar tapi kalau hanya alasannya karena berganti-ganti para penyidik ataupun pejabat di Tores atau di Polda saya rasa tidak juga mas semuanya kan tergantung dari kepolisian kalau memang dari rekan-rekan itu berupaya untuk melakukan pencarian saya yakin itu sudah dapat tidak menunggu sampai 8 tahun viral baru akan dicari kembali jadi kayak sengaja ditutupi aja sengaja kasus ini dibiarkan karena kami juga tidak saat kami interogasi keluarga almarhum kami juga tidak mendapatkan berita atau jawaban yang memuaskan karena pihak keluarga juga sama sekali tidak diberikan informasi atau perkembangan terbaru perihal kemana 3 orang DPI tersebut dan DPO ini juga yang kami ketahui kan baru ditayangkan saat kemarin viral ya mas jadi bukan sebelum 8 tahun itu ditayang dikeluarkan kami ya ini kami bukan menuduh kepolisian namun kalau memang para tersangka itu sudah ditetapkan DPO sudah lama kenapa tidak disebarluaskan atau wajahnya atau sketsa wajahnya gitu nah kenapa baru saat ini ketika viral baru dinaikkan nama-nama DPO tersebut kalau Anda sendiri kalau kita boleh berperasangka lebih karena kelalaian dari pihak kepolisian yang tidak kemudian meneruskan kasus ini begitu pengungkapannya atau ada ada apa ya ada kekuasaan yang lebih besar yang kemudian melindungi 3 pelaku lain bisa jadi saya gak boleh berasumsi juga ya kita gak boleh berasumsi ya melihat dari proses 8 tahun yang tidak terungkat ada kemungkinan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas terjadinya permasalahan ini tentunya mereka ada saja ada memungkinkan untuk melakukan intimidasi ataupun menutup perkara ini karena kita tidak tahu siapa orang tua dari si 3 orang pelaku ini kemungkinan bisa seperti itu mas karena banyak berita yang tersembar di luar dari informasi keluarga juga mendapatkan informasi bahwa ada dugaan dari 3 orang BPU tersebut merupakan anak salah satu atau seseorang pejabat yang berpengaruh di kota ya jadi sebenarnya lucu loh kalau kalian perhatikan jadi pihak yang si Saka tadi ya atau pengacara Titi itu dia bilang polisi ada kejanggalan aneh dalam hal polisi ya jadi mereka melakukan korban salah tangkap jadi 8 orang itu adalah korban semua semua salah tangkap ya oke ini dari sudut pandang si pelaku ya yang salah tangkap dan di sudut pandang yang pembela Vina tetap juga nyalain polisi karena emang cukup aneh serius aneh banget udah tahu nih polisi netepin 11 pelaku tapi yang ditangkap cuma 8 dan 3 orang itu langsung diberhentikan ini sangat aneh banget 8 ketangkep 3 nya diberhentikan gak mau dicari lagi ya vakum gitu kan aneh banget ya kita gak bisa berduga-duga kenapa ini diberhentikan ada suatu hal yang janggal dan polisi juga setau gue pengennya kasus itu cepat selesai ya kasus selesai polisi aman gitu tapi ini kasus ini diberhentikan tiba-tiba di pertengahan gitu ya gak tau lah saya juga bingung nih pusing ya apakah bener si Saka ini korban salah tangkap atau Saka ini emang mengenal sosok Vina dan Eki karena kita tadi lihat ada fotonya gue bingung banget ya dan kita coba lanjut aja ke komentar gak mungkin salah tangkap sebelum di ponis hakim harus lewat pemeriksaan jaksa mengenali bukti-bukti yang ada baru bisa sidang dan ponis ya bener ya kan ada juga otopsi itu ya otopsinya pun ada hal kejanggalan dia bilang tadi di otopsi ya oke tapi emang sih pengacara ini si Saka selalu bilang bahwasannya ini janggal sosok yang menuduh orang 8 orang tersebut itu gak muncul gitu next lanjut lagi bukannya Saka dimaksud kakaknya Vina yang pura-pura ngabarin ke rumah yes ya harus cek gitu gitu tapi emang pertanyaan gue deh itu kan yang paling muda tuh katanya itu yang paling muda ya Saka itu kakaknya Vina kenal gak sih kan dulu katanya ngabarin di rumah ada yang kecerakaan tau-tau dia pelakunya si Saka ya katanya pelaku yang di bawah umur lanjut lagi next akun tiktok ibu tua itu mana ya mau kuteng beliau nah ini masuk akal nih juga karena kasusnya udah lama jadi pengacara pelakunya mau cari kesempatan buat mengurangi hukuman atau bikin minta bebas ya bingung kan ada netizen pro ada netizen pro kontra lah intinya ada yang bilang Saka emang korban salah tangkep ada yang bilang Saka pura-pura lupa ya gimana coba kalian ini sangat membingungkan karena emang ini kasus udah sangat lama banget dan kita gak punya film dokumenter yang kayak kasus sebelumnya Shikopi Shianida ya itu gampang tuh kalau ada film dokumenter cuma kan ini kita punya cuma hanya film gitu gambarannya saja ilustrasinya saja ya yaudah gimana kalian bisa berkomentar pusing gak kasus ini bener-bener berat ya berat banget oke kita lanjut lagi ke komentar ya teman-teman beri banget buat 258 komentar disini kita lanjut aja komentar top komentar atas bakal kita jelasin ya teman-teman eh bakal kita bacain oke disini kita bisa lihat ada like 22 komentar dari follow thread 2474 sudah jelas hukuman mathe yang menanti ketiga pelaku ini emang bapaknya jelas kena hukuman berat nih karena menyembunyikan fakta tentang anaknya selama 8 tahun keluarganya gue gak bilang sih gue gak bilang sih next lanjut lagi liana junaidi 5317 di indonesia ini emang aneh suaminya koruptor sudah difonis tapi istrinya bisa jadi wakil bupati gak gue gak komen no komen no komen no komen no komen ya next kalian ini komen serem-serem banget saya yang takut gitu oke ada lagi nih 19 like dari kang jamet 3430 wah 66 miliar dan cuma 1 miliar wah ternyata pejabatku komennya serem-serem aduh aduh ini gue hanya baca komen ya mohon maaf ya gue cuma baca komen kalian serem-serem loh komennya tapi kan itu udah klarifikasi ya temen-temen bupati bilang kalau si orang itu yang mirip gue ya disebut mirip gue lah siapa namanya si Rian ya atau yang disebut Andi gitu lah ya Prima si Prima yang dibilang mirip gue lah Prima nih kalau di komen Prima itu mirip gue tapi gue bukan Prima ya tenang aja kalian bisa langsung aja cek jejak digital gue gue kagak kenal tuh si Prima apalagi gue balap-balapan kagak pernah balap-balapan kerjaan gue hanya di rekaman aja tiap hari ya jadi buat temen-temen ya makasih banget yang sudah berkomentar disini thank you banget buat kalian yang komentarnya belum dibacakan semangat biar kalian bisa top komen atau like-nya terbanyak bakal kita bacakan ya like terbanyak dan paling atas jadi cepet-cepet lah kalian berkomentar thank you banget makasih banyak yang buat kalian yang udah ninggalin jejak ya dan disini saya Fadli undur diri dulu kalau misalnya ada salah kata ataupun kata-kata yang menyinggung temen-temen semua mohon dimaafkan ya dan semua data ini saya dapet dari sumbernya yang ada di video tadi ya saya Fadli undur diri sampai jumpa di video video goodbye bye-bye bye-bye oke guys subscribe channel FKR Project jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project subscribe channel FKR Project hai guys jangan lupa untuk subscribe FKR Project jangan lupa subscribe channel FKR Project jangan lupa like komen dan subscribe 축 끝�u sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.